Bapak-Ibu, setelah-setelah yang terkasih, ketika COVID-19 melanda dunia, belum pernah terjadi bahwa begitu banyak orang takut mati. Saya ingat tahun 2020, 19 Maret, kami para rusuk berkumpul di Ruteng untuk mencapiskan rusuk Ruteng yang baru, Masjid Ciprianus. Kita bangun pagi-pagi, ada isu bahwa dibatalkan acara tabisan itu. Pro-kontra juga ada di antara Bapak Uskup. Joni Plate, Menteri Kominfo, yang malam sebelumnya ikut selfie agung, langsung terbang ke Jakarta. Takut ikut seraihan itu nanti dituduh setiap pro-pemerintah. Akhirnya Dandim dan Kapolres, yang de facto orang Islam, mengatakan, laksanakan, kami bertanggung jawab. Duta besar seharusnya datang dengan jet pribadi, batal datangkan dari orang Itali. Tapi puji Tuhan, kami berangkat, tidak ada COVID di sana. kami KWI kehilangan satu orang, Pak Hendrik, yang menjanjikan membangun gedung KWI 18 lantai, eh, 8 lantai. Pak Hendrik ini juga, waktu saya ulang tahun, tanggal 6 Februari 2020, datang dengan jet pribadi, Pontianak ini pulang dengan pribadi. dia juga membantu saya membangun panjungan, dan perbaiki sound system di katedral. Dan masih menjanjikan bantuan 3 miliar untuk membangun kampus STKIP Manetorino. Ketika dia meninggal, sekarang KWI harus melanjutkan bangunan itu, baru dana hampir 90 miliar, untuk menyelesaikannya. Itu fakta. Kadang-kadang kita melihat orang yang serba ada dan sebagainya, toh mati juga. Jadi, sehubungkan dengan Ijil tadi, kalau kita melihat COVID ini, tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin hidupnya di tangannya sendiri. Pejabat juga dengan segala fasilitas yang ada, tidak mampu. Saya, Kaderal Pontianak itu, saya pernah berdebat dengan polisi, mau menutup total, tidak. Saya katakan, karena kita orang baragama, perlu mengungkapkan, cara kita beragama ini, dalam bentuk kokrit. Dan ukapan nyata itulah, melalui pergi ke gereja. Kalau kita tidak ada pergi ke gereja lagi, tidak ada ukapan seperti itu, seakan-akan kita tidak percaya hidup kekal. Ketika Pastor Alek kena COVID, banyak WA. Bapak uskup, Toto General. Kerewan saya, supir saya kena. Ini hanya pengalaman Bapak-Ibu. Jadi, saya bandingkan tadi, sangat tegas, Yesus mengatakan, kita boleh mengumpul harta, tapi harta surgawi itu, harus diutamakan. Dengan Pak Harrison, kepala dinas, kesehatan yang sekarang sikda, saya katakan bagi kemarauan Katolik, mati itu keharusan. Kalau tidak mati, tidak bisa masuk surga. Tapi bunuh diri itu dosa. Tidak bisa bunuh diri. Bunuh diri masa lalu itu, tidak bisa dikuburkan. Sebetulnya kita bermain, antara dua hal itu. Kalau, Tuhan mengatakan, perhatikan hidup kekal, bukan berarti kita melemehkan hidup dunia ini. Bapak berlihat, ketika agama Katolik, lebih 100 tahun yang masih di Kalimantan Barat, apa yang dibuat? Buka sekolah, seorang pintar. Buka rumah sakit, supaya orang sehat. Kalau sehat, bisa bekerja. Di sejiram, dibawahannya bibit karet. Supaya ekonomi masyarakat juga, maju. Jadi, tidak ada, keraguan-keraguan, bahwa, gereja, mengharapkan, orang Katolik itu juga jangan miskin. Hidupnya cukup, rumah bagus, dan sebagainya. Sandang pangan, dan sebagainya. Tapi akhirnya, seperti ketika, para pengikut Yesus, Yesus baru saja memberi ribuan orang makan, ketika ribuan orang ikut lagi dia, di sini Yesus, eh, kamu ikut saya, karena cari makan lagi, ingat, makannya sungguhnya, adalah yang turun dari surga. Cuma malam terakhir, dia mengatakan, inilah tubuhku, ini darahku, yang kuserahkan padamu. Jadi, Bapak Ibu, makna yang bisa kita ambil dari injil tadi, Tuhan tidak melarang kita, untuk hidup enak, punya mobil mewah, jabatan tinggi, dan sebagainya. Cuma Tuhan mengatakan, kita ini, ujung-ujungnya, mati. Kita ini camat semua, calon mati. Tidak ada orang yang memiliki camat. Dalam gereja juga, ya kan, Suster Slot di Singkawang, di Sarikan, di Bajabang, dia hidup konsentrasi, pada menyembah Tuhan. Sehingga, ketika ada Suster Slot di Bajabang, umat mengeluh dengan saya, Bapak Uskup, kenapa Suster Slot ini, tidak pernah turun naik ke depan kami? Sulit dia mengerti, bahwa, orang hidup, tidak melayani umat. Kelompok-kelompok ini, memang lebih ekstrim, lebih memperhatikan, devosi kepada Tuhan. Orang di Rosening ini, jam 3 pagi, bangun, menurut sesbayang, dan sebagainya. Tapi mereka juga harus hidup, harus makan. Maka mereka mengolah tanah siri, supaya bisa makan, dan sebagainya. Tapi di pihak lain, Bapak Ibu, yang bukan Suster, bukan Pastor, ya hidup gaya Bapak Ibu, kan? Makanya, dalam gereja katolik, Sakarmen imamat, sama nilainya kan, Sakarmen perkawinan. Tidak ada dikatakan, Sakarmen imamat itu, lebih kudus, lebih tinggi nilainya, daripada hidup pekeluarga, dua-duanya. Karena kita masih hidup di dunia, tentu kita bertanggung jawab, terhadap ikut dunia. Tonton Paulus mengatakan, kalau kamu tidak kerja, jangan makan. Jadi, Ibu Bapak, bagi saya, yang sangat sulit adalah, kita menentukan keseimbangan. Gurau-gurau, saya begini, aku yang usup, aku yang Pastor ini, 70 persen perhatian kami, kepada yang rohani, 30 persen yang jasmani. Tidak mungkin dong, saya tidak perhatikan jasmani. Sekarang, tantangan bagi gereja adalah, gara-gara COVID ini, gereja tidak bisa lagi hidup, hanya dari derma dan deronatur. Harus punya usaha, supaya bisa menghidupkan gereja. Tapi kalau orang yang salah tanggap, ketika saya meletakkan batu pertama, ke pembangunan hotel di Bajawa, karena saya dikuatan KWI, kami mulai di KWI, mikir bagaimana gereja ini bisa berkembang. KWI menangani, seliruan uang, milik terekat-terekat, milik para uskup, milik jayasan-jayasan, disimpan di tempat kami, dalam mata uang asing, dan mata uang Indonesia. Krisis tidak krisis, kalau saya janji, bunga 8 persen, tidak bisa saya mengatakan, ah, ini krisis, maka kamu hanya dapat 5 persen, enggak. Oleh karena ini, kita masuk sektor real, supaya ada hasilnya, untuk bisa membantu terekat-terekat itu, sambil kita juga berusaha, supaya keusupan-keusupan itu juga, bisa mandiri. Saya ketua dana asuritas antar keusupan, tahun yang lalu, dana yang biasanya itu kan, kalau ada PP Bapak Ibu, 50 persen ke keusupan, 30 persen ke Jakarta, ke KWI, dari 30 persen itu, 15 persen masuk ke BSE, 10 persen ke DSAK, yang saya ketuanya, 5 persen untuk karitas, karitas itu untuk dana-dana, sosial teman-dana. Biasanya kami dapat, yang 10 persen itu, minimal 8 miliar. Tahun yang lalu, kita hanya dapat kurang lebih 3 miliar. Jakarta yang biasanya, menyumbang 3 miliar, dari 30 persen, tahun yang lalu, tidak sampai 1 miliar. Keusupan kita, tahun yang lalu, masih bisa, yang 30 persen itu, sekitar 300 juta lebih, dan sebagainya. Tahun lalu, karena kami, melihat, banyak keusupan yang mengalami krisis, tidak mampu bayar karyawannya, kami tawarkan kepada keusupan, 500 juta kes, untuk mengatasi, kesilitan di bidang finansial ini. Tapi yang minta, 17 keusupan saja. Puji Tuhan, keusupan kita, hanya satu peroki, yang minta bantuan keusupan, hanya satu bulan, untuk bayar karyawannya. Sekali lagi, dalam konteks seperti ini, bagaimanapun, kita harus mikir duit, kalau tidak mikir duit, bagaimana? Bangkrut Bapak Ibu ya. Tapi di pihak lain, jangan hanya, berpikir hanya duit, harta, kekayaan, karena dalam kitab suci, tadi dikatakan, kamu tidak tahu, kapan Tuhan panggil kamu. Saya juga bebas COVID ini, tidak kena COVID, bukan berarti saya tidak bisa mati. Naik pesawat, sepatutnya jatuh mati juga. Naik sepeda motor, jatuh mati juga. Saya sudah, dua tahun ini, biasanya, jangan kikir saya itu, tidak jaga kesehatan, enggak. Jumat saya ini, enggak pernah makan vitamin, Bapak Ibu. Saya terakhir periksa di Singapura, kan saya rutin di Singapura, bulan September 2019, tahun lalu tidak, malah, enggak cek ini, malah, flu pun tidak saya selama COVID ini. Tapi tahun ini, saya akan cek lagi kesehatan saya. Jadi, kita juga enggak boleh sombong, sehat pun bisa mati. Jadi intinya Bapak Ibu, pesan unjil menurut saya adalah, kita ini, camat semua, calon mati. Maka, rumus iman kita yang terakhir, aku percayakan roh kudus, gejah taulian kudus, persukaan terkawar kudus, pengampunan brosa, kepangkitan badan, dan hidup kekal. Tapi di pihak lain, karena Tuhan menciptakan tubuh kita, tubuh kita perlu makan, perlu diperlihara, ya kan, maka juga harus kita bekerja, sekuat tenaga, agar tubuh kita sehat. Sehat, bukan berarti, tidak bisa mati. Jadi, ini yang perlu, ada kesimbangan, dan kadang-kadang, ini dipertentangkan. Maka, kalau orang tanya saya, kenapa, Bapak Uskup bertahan, jadi imam, ya kan, berhan jadi Uskup, bukan berarti godaan gak ada, sampai tua pun godaan ada. Karena saya tahu, ada hidup kekal tadi, ya kan, kalau tidak ada hidup kekal, apa yang berkuat saya? Lebih baik nikah saja, dulu ganteng saya ini Pak. Masih-masih yang mau. Tapi, karena ada hidup kekal, okelah, pantang, 80, kalau kuat 90 tahun, nanti kita semua, berhatap dengan Allah Bapak di surga. Kita akan berhadapan dengan pengelian terakhir. Dan di situ, kita dikunci. Jadi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, bekerja katolik sangat realistis, masuknya ke daerah berkembang, dan merhatikan ekonomi dulu. Kan kenyataan, bukan rumah sakit, supaya orang sehat, buka pendidikan, kalau ada pendidikan, bisa kerja, supaya bisa hidup. Bahkan, PSC ini, di beberapa tempat dulu ada proyek pertanian, agar ekonomi umat itu berkembang. Tapi, di pihak lain, tetap diwartakan, kalian ini camat, calon mati. Jangan hidup, seakan-akan sumur hidup. Suatu ketika, kalian akan berangkat ke Balikpapan, kalau sudah berangkat ke Balikpapan, siap, tidak anda. Sebetulnya kita siap, kalau kita bisa seimbang. Oleh karena itu, dalam hidup sehari-hari, selalu saya katakan, ingat Tuhan, jangan waktu susah juga, baru kita ingat Tuhan. Tapi, waktu senang, lupa Tuhan. Kalau mau ujian, banyak intensi misah, minta lulus. Tapi, setelah lulus, tidak ada lagi intensi misah, syukur atas keluluhan. Kalau siimbang antara yang minta, dengan terima kasih, saya sangka, Pastor Brokinda usah repot, cukup makannya. Tapi, kita ini sama seperti 10 orang kosta, 10 disembuhkan, satu saja yang berterima kasih. itu. Tapi, tidak tahu lah, tapi, dari pengalaman saya, tidak seimbang. Kadang-kadang, yang pakai negeri, masih ada syukuran yang pakai negeri. Tapi, kalau, lulus, ini lulus itu, biasanya, ramai-ramai, bisa mau dekat ujian, mau tes, kuliah, dan sebagainya. tapi, setelah lulus, ya lupa lagi akan Tuhan. Baik, ini Bapak-Ibu, mohon maaf, saya ngomong seperti ini, karena real saja, agama kita, katolik ini, tidak rumit-rumit amat sebetulnya. Boleh cari makan, boleh hidup enak, boleh punya mobil, boleh penyandaran tinggi, lagi jangan sampai, gara-gara mencari itu, Tuhan, kita lupakan. Jangan sampai, takut akan COVID. Bagi saya, saya bilang polisi, yang penting kalian kontrol adalah, apakah kanderal itu, memenuhi, prokes enggak. Kalau tidak perlu prokes, kau usir. Tapi, mengatakan, sampai saya berdebat dengan saya, rumah sakit, banyak orang terkena, terawat kena, kenapa rumah sakit enggak ditutup? Kenapa kami, mau menunjukkan, secara lahir ya, bahwa kami ini, hormat katolik, bukan hanya percaya Tuhan. Kalau semua orang, di dalam rumah, tidak ada bedanya, Hindu, Buda, Islam, Katolik, dan sebagainya. Nah, saya orang Katolik, memang secara kolektif, bisa kami, di dalam gereja. Bukan, berarti doa pribadi, tidak ada. Jadi, ini Bapak-Ibu, sharing saya, mari kita dalam hidup kita, berusaha, hidup sebaik mungkin, seperti Santo Paulus bilang, kalau kalian tidak kerja, jangan makan, kerja keras lah, supaya bisa menunjukkan, kebunuhan hidup sehari-hari, tapi di pihak lain, hidup kita, di tangan Tuhan. Kapan Tuhan panggil, kita juga tidak tahu, seperti dalam Injil tadi, oleh karena itu, seharusnya, siap sedia, saya juga tidak tahu, walaupun saya sehat, itulah. Kadang-kadang, Pak Hendrik ini memang, kemorfit, dia, di, 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 di Batu, punya rumah vila di Batu, dibawa ke rumah sakit, Angkatan Darat di, Malang, dan dirawat secara intensif, di rumah SPAD di, Jakarta, akhirnya, Tuhan, ya, punya rencana lain. Kalau kita pikir, orang yang sangat sosial, orang yang sangat membantu gereja, satu lagi, Pak Andrea, Pak Andrea Sanjaya itu, dua anaknya pastor, juga membantu saya, konstruksi baja di, Batu Sembangunan Tintang, suami istri, kena COVID, meninggal, Pastor Andrea, yang bantuan kita untuk memakamkan. Orang yang sangat baik, dua anaknya pastor, tidak ada anak lain lagi, syukur istrinya, masih bisa bertahan. Tapi itulah hidup, yang memang, tidak bisa kita duga. Oleh karena tidak bisa kita duga, mari kita selalu, siap sedia, setiap hari, untuk berbuat baik, agar Tuhan, mengampuni, segala kekurangan-kekurangan kita. Baik Ibu Bapak, mari kita saling mendoakan, dalam hal ini, karena setiap orang pun, tetap ada goraan, untuk memperhatikan, yang kelihatan-kelihatan saja. Yang tidak kelihatan, kadang-kadang kurang kita perhatikan. Dan tentu, dalam hal ini, kekuatan kita, akan dari Tuhan, datang dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, dekatlah dengan Tuhan. Bagaimana dekat dengan Tuhan, melalui doa-doa kita. Amin.